Oke guys, kali ini gue mau bahas laptop yang ini spesial banget guys, namanya Acer Swift 5 Aerospace. Lalu ini udah masuk ke bisnis gue dari bulan 9 kemarin guys, soalnya ini salah satu Ultrabook Premium yang keren banget dan dia juga punya harga yang ternyata cukup oke. Terus dia juga punya banyak teknologi baru yang menurut gue seru banget untuk dicobain kayak webcam baru, processor baru, dan ini material bodinya juga beda banget kalau dibandingkan dengan laptop yang biasanya. Jadi yaudah, tanpa bahasa basi, langsung aja kita bahas kali ya laptopnya seperti apa. Oke, untuk laptopnya sendiri, gue udah pake ini selama kurang lebih satu mingguan guys, dan bisa gue bilang, bodi laptop ini tuh seru banget. Soalnya bodinya ini stylish banget ya guys, sampai-sampai kemarin itu jadi alasan pertama kenapa gue masukin ini ke wishlist gue. Laptop ini langsung nari perhatian gue karena selain bodinya tipis dan ringan, desain dan kombinasi warnanya menurut gue cantik banget. Tapi cerita utama dari bodinya dimulai karena dia pake material aluminium alloy 6063, itu aluminium yang masuk ke grade aluminium aerospace grade, dan jadi salah satu material yang sering dipake di proyek penerbangan dan juga pesawat luar angkasa. 6063 ini banyak dipake karena selain dia punya tingkat kekerasan yang tinggi banget, ini juga sangat-sangat tahan korosi, jadi durability-nya emang super banget. Plus ini juga sangat mudah untuk di anodize atau dilapisi warna. Nah karena gampang dilapisi warna, kemarin mereka pake anodic gold luxury treatment yang ngebuat warna emasnya itu keliatan kayak emas beneran guys. Dan yang gue suka juga dari finishingnya ini adalah karena mereka itu gak terlalu fingerprint magnet. Jadi walaupun sering dipegang-pegang, bodinya gak bakal gampang keliatan kotor. Itu gue suka banget karena dari semua laptop gelap yang gue coba, rata-rata bodinya itu gampang kotor guys kalau terlalu sering dipegang-pegang. Sedangkan yang ini gak kayak gitu guys, dan mood gue itu bagus banget soalnya itu ngebuat bodinya jadi keliatan bersih. Overall untuk bodinya, gue seneng banget dengan kualitasnya soalnya kualitas material, warna, sampai finishingnya bener-bener terasa premium dan terasa banget kalau laptop ini kelasnya ada di atas laptop-laptop yang normal. Terus gue juga ngefind sama kaca perlindungan laptop ini guys soalnya, ini laptop touchscreen pertama gue yang pake corning gorilla glass. Dan bisa gue bilang kalau dibandingin dengan laptop touchscreen yang biasa gue pake, itu experience-nya beda banget. Gue bilang kayak gitu karena feel swipe-nya itu disini terasa lebih halus, mirip banget dengan feel swipe smartphone mahal. Terus layarnya juga keliatan lebih bersih karena gak gampang kotor oleh sidik jari. Dan disini juga ada fitur yang namanya antimikrobial yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan juga jamur di kacanya. Jadi walaupun sering disentuh atau kena kotoran, layarnya ini bakalan tetap bersih guys soalnya dia gak rentan sama jamur dan juga bakteri dan itu unik banget. By the way layarnya sendiri tuh keliatan seksi ya guys ya karena dia pake bezel yang datar dan juga tipis. Kalau untuk speknya sendiri dia pake layar 14 inch IPS 2.5K dengan kecerahan yang tinggi juga di 425 nits. Jadi layarnya emang punya detail yang tajam dan layarnya juga gak redup kalau dipake di tempat yang kena sinar matahari. Ini memang bukan layar AMOLED tapi gue gak terlalu mikirin itu sih guys. Soalnya kemarin pas gue nonton-nonton dan juga ngedit, gue ngerasa warna dari laptop ini layarnya tuh udah cakep. Keakutan warnanya juga udah tinggi di 100% sRGB dan gue rasanya kalau dipake untuk kesarian atau bahkan editing foto dan video, ini kualitas layarnya udah sangat mumpuni apalagi dia juga punya touchscreen kan. Jadi layar laptop ini emang termasuk salah satu kategori layar yang seru juga. Dan ngomong-ngomong tentang ngedit, laptop ini juga udah masuk ke standar Intel Evo 3rd Edition guys. Jadi dia udah pake prosesor Intel Core generasi ke-12 atau yang paling baru. Nah untuk spek lengkapnya sendiri, dia udah pake 16GB onboard LPDDR5, terus storage-nya dia pake 512-1TB PCIe Gen 4. Sedangkan untuk prosesornya yang gue pake ini adalah versi Intel Core i7-1250p, tapi ada juga varian yang lebih murahnya yang pake Intel Core i5-1240p. Terus untuk fan-nya sendiri, dia udah pake Twin Air Cooling, jadi di dalam bodinya ada 2 fan untuk kontrol temperatur dari si laptop-nya. By the way, ini laptop 12th Gen Intel Core seri P pertama ya guys yang kita bahas di channel ini. Dan bisa gue bilang sih, performa laptop-nya ini enak banget. Bahkan di mode power efficiency atau di mode yang irit daya, bisa gue bilang sih performanya udah terhitung cepet dan lancar juga kalo dipake untuk produktivitas. Kalo kalian pake ini untuk ngantor atau ngampus sih, gue rasa level performanya udah masuk ke kategori yang memuaskan. Bahkan sebenernya ini bisa dipake lebih dari itu guys. Soalnya kemarin gue coba ngedit video disini. Dan di resolusi 4K sekalipun, gue masih bisa ngedit dengan nyaman. Karena preview videonya bisa berjalan lancar disini, di resolusi yang full juga. Mungkin kalo pake banyak efek, kita harus turunin resolusi preview-nya jadi yang lebih rendah lagi. Tapi untuk cut to cut 4K, ini udah terasa sangat-sangat oke. Terus kalo untuk nge-game, sebenernya ini gak masuk ke kategori laptop gaming. Tapi kemarin gue cobain juga untuk main game. Dan ternyata performanya lumayan oke. Ternyata disini gue masih bisa mainin game-game yang sering gue mainin. Yaitu PUBG dan Genshin Impact. Soalnya kalo diset ke grafis yang lowest, ternyata dia masih bisa dapet frame rate yang lumayan. Gue rasa ini masih bisa dipake sih untuk nge-game kalo kalian lagi boring karena banyak kerjaan atau sibuk di kampus. Dan satu lagi yang gue suka dari laptop ini, webcam-nya itu gokil guys. Soalnya bisa gue bilang ini kualitasnya kayak jauh banget lah kalo dibandingkan dengan laptop-laptop yang selama ini gue bahas. Soalnya ini resolusinya ternyata bukan HD guys, tapi udah Full HD. Dan dia juga punya temporal noise reduction yang ngebuat gambarnya tetap keliatan tajam, walaupun di tempat-tempat yang minim cahaya. Untuk nontonnya kira-kira kayak gini guys, ini gue rekam pake aplikasi bawaan dari kameranya. Dan temen-temen bisa liat ini hasilnya masih keliatan tajam di detail rambut gue, walaupun ini sebenernya pencahayaan yang gak terlalu bagus. Terus disini juga sebenernya gak berisik karena suara jalanannya kedengeran. Soalnya tadi gue buka jendela jadi suara dari luar masuk. Kalian juga bisa denger gini gimana suaranya. Menurut gue sih hasilnya clear ya, karena dia bisa nge-minimalisir suara dari noise-noise yang ada di sekitar kita. Jadi ya untuk ukuran laptop sih gue rasa ini webcam-nya gak malu-maluin ya guys. Bahkan ini mungkin salah satu yang terbaik juga untuk kalangan laptop jaman sekarang. Terus untuk konektivitasnya, dia juga udah support dengan Wi-Fi 6E guys. Port di bodinya juga termasuk lengkap. Lattop ini juga masih punya jack audio, jadi buat yang gak suka pake TWS ini bakalan kepake banget. Terus di sebelah kiri, laptop ini juga dipasangin dengan 2 USB Type-C yang udah support dengan Thunderbolt 4. Jadi ini bisa dipake untuk nge-charge dengan polo dari Ferry 65W. Dan ini juga bisa dipake untuk connect ke eksternal display. Dan ini bakalan ngebuat dia cocok untuk ditandemin dengan monitor-monitor high-end. Soalnya kan sekarang banyak monitor-monitor yang fungsi chargerannya itu double ya guys ya. Yaitu untuk transfer gambar sekaligus untuk nge-charge. Jadi ini bisa dimanfaatin sih guys, kalo kalian yang punya tipe-tipe monitor yang seperti itu. Terus untuk keyboardnya, gue gak terlalu sulit untuk adaptasi karena layoutnya normal guys. Dan di pojok kanan atas juga ada tombol power. Yang fungsinya itu ternyata double, bisa dipake sebagai fingerprint scanner juga. Terus untuk trackpadnya, menurut gue ini ukurannya terlalu normal. Sebenernya itu gak terlalu masalah. Tapi gue rasa trackpad yang besar itu bakalan terasa lebih enak sih di laptop premium yang kayak gini. Soalnya experience-nya emang terasa lebih enak. By the way, untuk harganya sendiri di situs Acer, Swift 5 Aerospace ini harganya tuh mulai dari 18 jutaan guys. Dan itu udah include dengan Windows 11 Original dan juga Microsoft Office Home & Student 2021. Jadi laptopnya bisa langsung dipake pas keluar dari box. Overall untuk laptop produktivitas kelas high-end atau kelas premium, menurut gue itu harga yang bagus banget. Mungkin ini bukan tipe-tipe laptop yang cocok ke semua orang, terutama buat orang-orang yang nyari price performance yang tinggi. Tapi buat orang-orang yang ngincar kenyamanan dan gaya yang maksimal, gue rasa sih laptop ini wajib banget untuk dipertimbangkan. Karena dari desainnya aja, dia udah kasih statement yang wah banget. Langsung terasa kalau ini laptop kelas premium yang mewah. Terus dia juga gampang dibawa kemana-mana, layarnya cakep, baterainya awet, dan formanya juga sangat bisa diandelin. Webcam bawaannya juga bagus guys, dan overall sih gue rasa ini sih tipe-tipe laptop yang beneran nyaman dan sangat menyenangkan sih kalau dipakai untuk sehari-hari. Nah kalau menurut kalian sendiri, kira-kira gimana guys? Apakah laptop ini laptop yang bagus atau laptop yang gimana? Coba langsung aja tulis belakang di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa mencet like dan jangan lupa juga subscribe guys, biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao. Sub indo by broth3rmax